Halo selamat siang pemirsa, peluang Prabowo menjadi calon presiden terancam batal dengan adanya gugatan ke makamah konstitusi yang meminta usia calon presiden maksimal 65 tahun. Informasi ini pemirsa akan kami hadirkan dalam program kabar pemilu bersama saya, Tiara Haram. Utak-atik gugatan aturan calon presiden di makamah konstitusi terus berlanjut. Kali ini gugatan yang meminta batas maksimal usia calon presiden berpotensi menggajalkan Prabowo-Subianto bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Persyaratan usia bagi calon presiden dan calon wakil presiden terus menjadi polemik. Setelah makamah konstitusi memproses gugatan atas usia minimal calon yang saat ini 40 tahun, usia maksimal calon juga ternyata turut dipersoalkan. Kali ini warga atas nama Gulvino Guevarato meminta agar usia calon presiden dan wakil presiden dibatasi menjadi maksimal 65 tahun. Melalui kuasa hukumnya, penggugat ingin agar MK memberikan kepastian hukum mengenai batasan usia capres dan cawapres, yakni 21 hingga maksimal 65 tahun karena dinilai sebagai usia produktif. Semua lembaga tinggi negara, kriask politika sama. Nah setelah kami pelajari, maka kami mohon kepada kemahkamah konstitusi untuk batasan usia terendah calon presiden agar konstitusional dan tidak diskriminatif harus 21 tahun. Kenapa? Karena syarat calon anggota DPR dan DPD paling rendah adalah 21 tahun. Bagaimana dengan syarat tertinggi? Syarat tertinggi bukan 70. Kalau menggunakan sinkronisasi hukum, jabatan di lembaga tinggi negara yang paling tinggi usianya adalah pahkamah konstitusi. Berapa? 65 tahun. Sehingga kami usulkan. Penggugat juga meminta agar MK mengatur batas maksimal seorang warga negara bisa maju sebagai capres atau cawapres, yakni dua kali. Dari tiga kandidat kuat calon presiden saat ini, gugatan kemahkamah konstitusi kali ini berpotensi mengancam Prabowo Subianto. Selain dari sisi usia Prabowo Subianto yang telah mencapai 71 tahun, posisi Prabowo yang telah beberapa kali mencalonkan diri juga akan terancam bila gugatan ini dimenangkan Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo TV One mengabarkan. Sementara itu politisi Partai Gerindra, Habibur Rohman, menilai janggal gugatan yang membatasi usia maksimal capres. Gugatan ini dinilai berpotensi membatasi hak konstitusional warga negara. Biasanya permohonan uji menteri itu meminta pemulihan hak konstitusional. Kami yakin Hakim MK independen tidak bisa diintervensi kekuasaan yang ingin membuat rusaknya demokrasi di Indonesia. Selain pembatasan usia maksimal capres dan cawapres, Mahkamah Konstitusi hari ini juga menyidangkan gugatan terkait usia minimal bagi calon presiden dan wakil presiden yang telah terlebih dulu diterima. Sidang atas gugatan uji materi undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum hari ini mengagendakan untuk mendengar keterangan saksi ahli dari penggugat dan saksi ahli dari presiden. Pihak penggugat menyampaikan keterangan ahli Abdul Khairamadhan, dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Asyafiyah. Sementara pemirsa dari pihak presiden menyatakan tidak memberi pendapat. Gugatan terkait usia capres ini sebelumnya dilakukan oleh tiga pihak yang menuntut agar MK merubah usia minimal bagi capres dan cawapres yang saat ini ditetapkan 40 tahun. Ya dan untuk mengetahui informasi terkini tentang gugatan atas usia calon presiden dan wakil presiden pemirsa sudah dari rekan kami Hijul Akbar langsung dari gedung mahkamah konstitusi Jakarta. Silahkan Hijul. MK kembali menggelar sidang uji materi undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum di mana materi yang diujikan ini pasal 169 huruf Q yang membatasi usia minimal capres-cawapres 40 tahun. Tadi sidang digelar sekitar pukul 11 siang di mana agendanya ini mendengarkan keterangan ahli dari pemohon. Namun memang sidang tidak berlangsung cukup panjang karena memang pemohon hanya mengajukan ahli Dr. Abdul Khairul secara tertulis. Jadi tidak ada keterangan ahli yang dihadirkan secara langsung oleh pemohon pada sidang siang hari tadi. Nah pemirsa untuk ahli yang diajukan oleh pihak pemohon ini hanya dari satu perkara saja yang diajukan oleh Ahmad Rodha dan juga Yohanna Muktika yang merupakan pemohon dari perkara nomor 51. Dan total yang di sidang hari ini ada tiga pemohon di mana yang dua pemohon lainnya ini Dede Prayudi yang merupakan ketua DPP PSI. Kemudian juga pemohon ketiga ini Herman Safar dan juga Pandu Kesuma untuk perkara nomor 55. Dan tadi juga kami sempat meminta keterangan dari jurubicara MK Fajar Laksono mengenai total perkara yang saat ini sedang diuji materinya terkait dengan usia batas usia Capres-Cawapres. Ini total sudah ada sembilan perkara atau sembilan pemohon yang mengajukan permohonan untuk uji materi terkait dengan undang-undang ini. Di mana memang sudah ada tiga yang saat ini sedang berlangsung sementara enam ini sudah berhasil terregistrasi. Sementara itu ada tiga pengajuan lainnya atau pemohon lainnya yang saat ini untuk proses registrasinya masih berlangsung dan masih dalam proses verifikasi salah satunya yang mengajukan batas maksimal 70 tahun. Kami kembalikan ke studio. Hijul Akbar melaporkan langsung dari Mahkamah Konstitusi Jakarta. Terima kasih. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kabar pemilu masih akan kembali hadir ke hadapan Anda. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Ada kembali di kabar pemilu, pemirsa nama putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka Santer, disebut menjadi Cawapres pada Pilpres 2024. Wali kota Surakarta tersebut dikabarkan menjadi Cawapres rebutan antara Koalisi Prabowo dengan Ganjar Pranowo. Namun Gibran terganjal dengan persyaratan usia minimal untuk menjadi Cawapres yaitu 40 tahun. Terima kasih. Di kota Solo dan ketika memimpin menunjukkan kinerja yang luar biasa. Soal Cawapresnya Pak Prabowo, semua usulan apapun dari masyarakat, dari lembaga survei, dari tokoh-tokoh keagamaan, silahkan disampaikan ke Pak Prabowo ya, untuk kemudian dirumuskan dengan ketum-ketum partai koalisi. Tak hanya kubu Prabowo Subianto, kubu PDI Perjuangan juga mulai membuka opsi Gibran Raka Buming Raka sebagai Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo. Kita mencermati hal tersebut, jadi ya kalau memang kemudian di MK-nya, kemudian disetujui untuk mencermati, mengenai usia Cawapres dan Cawapres. Di UMK itu ada dua kemungkinan, akan dimenangkan, dikabulkan atau tidak dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan, maka tidak relevan lagi kita bicara Mas Gibran karena terkait usia. Tapi kalau dikabulkan oleh UMK, juga belum otomatis pasti Mas Gibran akan menjadi Cawapres salah satu Cawapres. Pasti ada pertimbangan, kalkulasi politik oleh Pak Jokowi yang punya pengalaman politik memenangkan pertarungan 4 kali, pilpres 2 kali, peluang kemenangan akan diukur. Jadi ada dua kemungkinan, akan menang dan akan maju betul-betul menjadi Cawapres atau tidak. Saat ini Mahkamah Konstitusi tengah dalam proses menjalankan sidang gugatan Undang-Undang Pemilu tentang batas usia Cawapres dan Cawapres. Jika UMK menyetujui ada Cawapres dan Cawapres, Rantau Bungus PKPB hari ini melakukan pengukuhan hingga memberikan dukungan kepada Romy Ilyas yang sebagai warga kehormatan. Perkumpulan keluarga perantau Bungus, PKPB melakukan pengukuhan pengurus 2023 sampai 2027 di Geraha Tarum Barat, Bekasi. Dalam kesempatan ini, PKPB juga memberikan dukungan kepada Romy Bareno Ilyas sebagai caleg DPR RI wilayah Jawa Parat. Ketua Pemina Bako IKK Padang Afrizal Aziz resmi memberikan gelar warga kehormatan kepada Romy Bareno Ilyas. Insya Allah, insya Allah tentunya saya hari ini juga akan dilantik sebagai warga kehormatan. Tentunya saya merasa terhormat dan tentunya insya Allah selaturah yang sudah terbentuk ini berkepanjangan karena memang kegiatan sosialnya sangat banyak dari PKPB. Bagi para perantau misalnya yang mengalami sakit atau meninggal dunia, itu ada hadir PKPB bagi warga Minang khususnya kota Bungi. Romy Bareno Ilyas merupakan calon DPR RI dari Partai Amanat Nasional, wilayah Jawa Barat 6, serta putra wartawan senior Karni Ilyas. Dari Jawa Barat, Leo Chandra Mulia, TV One mengabarkan. Kabar pemilu masih akan kembali hadir ke hadapan Anda, pemirsa usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di kabar pemilu. Pemirsa Prabowo Subianto mengumumkan, Indonesia membeli 24 pesawat tempur F-15EX baru dari Amerika Serikat. Penandatanganan nota kesepamahalan atau MOU pembelian tersebut dilakukan di The Boeing Company, Missouri, Amerika Serikat. Pembelian jet tempur ini merupakan tindak lanjut dari pembicaraan empat mata antara Prabowo dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Lyot Austin, di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta, November tahun lalu. Pesawat tempur F-15EX, pabrikan Boeing ini sendiri merupakan varian terbaru dari keluarga pesawat F-15 yang telah lama beroperasi. Pesawat tempur ini memiliki sejumlah keunggulan yang menjadikannya sebagai salah satu pesawat tempur paling canggih dan serba guna di dunia saat ini. Selon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, menghadiri deklarasi dukungan dari Koalisi Kuning Ijo-Biru di Semarang, Jawa Tengah. Masa yang datang merupakan gerakan arus bawah pendukung Anies Baswedan, dan Anies pun disambut ribuan pendukungnya yang memadati kawasan pusat rekreasi dan pameran pembangunan di Semarang, Jawa Tengah. Dalam orasi politiknya, pemirsa dihadapan ribuan pendukung, Anies menyampaikan apresiasinya pada pejuangan pendukungnya dari kalangan arus bawah yang menurutnya berjuang dengan keikhlasan memilih jalan yang tepat. Gubernur Jawa Tengah yang juga kandidat Capres Ganjar Pranowo mengecek progres dari perbaikan jalan di wilayah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di akhir masa jabatannya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengecek progres perbaikan ruah jalan di Kabupaten Brebes, salah satunya di ruah jalan perbatasan Rengas Pendan sepanjang 4,8 km. Jalan tersebut sebelumnya rusak para, pemirsa, dan perlobang, serta saat ini kondisinya sudah terlihat halus dan bulus. Ruah jalan pebatan Rengas Pendawa sebelumnya banyak dikeluhkan warga, namun pada tahun 2022 lalu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengucurkan bantuan keuangan senilai 12 miliar rupiah untuk proyek ini. Berbagai cara dilakukan para pendukung dan relawan calon presiden untuk menyatakan dukungannya. Di Kudus, Jawa Tengah, pemirsa ratusan pedagang pasar deklarasi mendukung Prabowo, sementara di Tangerang, Banten, pendukung Ganjar Pranowo menggelar Fashion Week. Ratusan pedagang pasar yang tersebar di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mendeklarasikan diri dan siap mendukung kebenangan Prabowo Supianto menjadi presiden. Bertempat di rumah aspirasi kader Partai Gerindra, ratusan kader usai melaksanakan deklarasi dukungan kepada Prabowo, ratusan pedagang ini tergabung dalam PAPERA atau pedagang pejuang Indonesia. Anggota PAPERA ini selanjutnya akan menjadi mesin politik Partai Gerindra dan akan menyampaikan visi misi Prabowo agar benang di pemilu 2024 mendatang. Dalam rangka peringatan Hari Keberdekaan, para pendukung Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Gardu Ganjar berkolaborasi dengan gabungan seniman Indonesia menggelar Fashion Week di Taman Elektrik Kota Tanggerang, Banten. Melalui Fashion Week dengan tema cosplay pahlawan ini, Gardu Ganjar melakukan pendekatan kepada masyarakat, terutama genzet yang mayoritas anak milenial. Icon Cittayem Fashion Week, Bongi, turut hadir, beramaikan kegiatan yang dihadiri ratusan masyarakat. Dari Kudus, Jawa Tegah dan Tanggerang, Banten, tim TV One menggabarkan. Keren banget, dia juga pede, keren banget, dia ini masalah. Ya, informasi tadi sekaligus menutup kabar pemilu hari ini. Pemirsa, jangan lupa untuk terus saksikan kabar pemilu pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi, Anda dapat menyaksikan program Nusantara Terkini bersama Fena Kintan. Saya Tiara Haraha, Pabit Undudiri. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.